Diduga dihalangi oleh oknum penyidik Polda, Jawa Barat, keluarga salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kaka kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada oknum kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil, Jawa Barat namun belum ada tanggapan. Sementara itu kuasa hukum Pegi Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, Jika untuk bertemu Sudirman, pihak keluarga harus izin kepada penyidik? Wirsa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan penuhi panggilan Barat Skrim Polri sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEP dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di Anyusru malam. Hari ini saat lagi Anda bisa menyaksikan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal secara komprensif di program AB Plus bersama rekan kami Abraham Silaban. Akhir kata saya David Pratama pamit untuk diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Barat Skrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEP dan Dede. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama AEP dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingan bukan Saka aja ya mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas, Bandung yang tujuh terpidana itu di... Hingga kini kasus pembunuhan Fina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Intro